Horas, priwet, priwet, priwet Udah lama banget gue gak bikin video belajar bahasa Rusia Karena itu, di video kali ini Gue akan ngasih informasi ataupun kita belajar bareng-bareng Tentang kata ganti dalam bahasa Rusia Buat temen-temen yang ingin belajar bahasa Rusia bisa lanjut Nonton video ini, tapi kalau buat temen-temen yang Bahasa Rusia apa sih gak penting banget Yaudah, skip aja pindah sana ke channel lain Oke, langsung aja kita mulai videonya Untuk informasi awal, kata ganti orang Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Rusia sama Ada tiga kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, kedua, ketiga Dan berdasarkan jumlanya, kata ganti ini bisa dibedakan menjadi dua Yaitu kata ganti single atau jamak Ada kata ganti orang pertama tunggal Kata ganti orang kedua tunggal Kata ganti orang ketiga tunggal Begitu juga dengan jamak Kata ganti orang pertama jamak, kedua jamak Kata ganti orang ketiga jamak Oke, lalu bagaimana dalam bahasa Rusia sama Bahasa Indonesia nya saya, aku dalam bahasa Rusia adalah ya Dalam bahasa Rusia sekali lagi ya Ya, kata kamu, lo, itu dalam bahasa Rusia adalah Tee, tee, gimana? Tee, oke, diulangin sekali lagi Tee, mantap Kata ganti orang ketiga tunggal, dia Dia dalam bahasa Rusia ada tiga jenis Dia cowok, dia cewek, atau dia yang tidak memiliki gender Untuk dia cowok adalah On 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 Pulangin On Oke Kedua, dia gender cewek adalah Ana Tulisannya O-N-A Tapi dibaca Ana Kata ganti dia yang tidak memiliki gender adalah Ano Dibaca A-N-O Lalu kata ganti Kami Dalam bahasa Indonesia kami Dalam bahasa Rusia adalah Coba ulangin, gimana? Me Mulutnya, mulutnya Me 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 Oke Lalu dalam bahasa Indonesia Kalian Dalam bahasa Rusia adalah V V Oke V Oke Lalu Kata ganti yang terakhir Kata ganti ketiga jamak adalah Mereka dalam bahasa Indonesia Mereka dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Rusia adalah Ani 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 O-N-I Tapi dibaca Ani Oke Ani Jadi N sama I-nya itu agak-agak Ngeblend agak-agak Agak-agak apa namanya Nyampur gitu Ani Coba kita ulangin Ya Te On Ana Ano Me V Ani Oke Coba kalian ulangin Ya Te On Ana Ano Me V Ani Oke Untuk membuat kalimat Ada satu kata Misalnya Ini saya Ini kamu Ini mereka Itu sudah satu kalimat lah Kata ini Dalam bahasa Rusia Ete Tulisannya Eto Tapi dibaca A A Eta Eta Ya Itu saya Itu kamu Bahasa Rusianya Eta Ti Itu mereka Dalam bahasa Rusianya adalah Eta Ani Sekarang Teman-teman bisa latihan Bagaimana Cara Berbicara Misalnya Ini saya Ini kamu Ini mereka Ini dia Ya Itu ada video kali ini Video mengenai Kata ganti Orang Dalam bahasa Rusia Jadi Gue harap teman-teman Berlatih Contohnya Misalnya Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Apakah benar atau enggak Kalau seandainya Bahasa Indonesia Ini Mereka Apa bahasa Rusianya Ini Aku Apa bahasa Rusianya Jangan lupa ya Ditulis Di kolom komentar Jadi Teman-teman bisa langsung berlatih Menggunakan kata-kata yang simpel dulu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Share Dan komen Jika teman-teman suka videonya Oh iya Buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe aja ya Jangan lupa Lambang Loncengnya juga ditekan Biar ada Notifikasi untuk Video-video baru Sampai jumpa di Video berikutnya Pakapaka